Warga desa Kajuanak, Kecamatan Galis, Bangkalan, digegerkan dengan kondisi tetangga mereka berinisial SK, 31 tahun. Pria ini ditemukan rebah di lincak teras rumahnya sendiri, sudah dalam kondisi tewas dengan leher robek pada selasa 6 Agustus 2024. SK pertama kali ditemukan keluarga seusai melaksanakan sholat subuh. Kanit Pidum Satres Krim Polres Bangkalan, Ibtu Herli S. menduga SK menjadi korban pembunuhan. Luka di leher korban dipastikan sebagai bekas luka senjata tajam. Korban diperkirakan mendapat serangan sekitar pukul 3 dini hari, kurang lebih 2 jam sebelum ditemukan pertama kali oleh keluarga. Sejumlah personel gabungan Polsek Galis dan Satres Krim Polres Bangkalan masih melakukan pengamanan di lokasi kejadian. Kasat Raskrim Polres Bangkalan AKP Heru Cahyo mendapat info bahwa korban memang tidur di teras semalaman bersama seorang rekan berinisial GM. Sayangnya, belum ada info lebih lengkap terkait hal ini. Untuk saat ini, korban SK dilarikan ke RS Udesya Merabu Bangkalan dan sudah dipulangkan menggunakan mobil ambulans. Hingga berita di dunggah, ribu jatuh tim network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini. Dan terkait dugaan pembunuhan dan? Ya, bisa kami laporkan bahwa benar pada hari ini, baru selasa, di sekitar jam 5 pagi, diketahui bahwa telah terjadi pembunuhan di sebuah rumah di desa Tajuana, kecamatan Galis, kecamatan Bangkalan. Korban atas nama Sakur, di sekitar 37 tahun, lagi lagi alamat desa Tajuana, kecamatan Galis, kecamatan Bangkalan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dirinya di rumahnya, di rumahnya sendiri, dengan luka benda kajam di lehernya, di lokasi sekitar lehernya. Untuk kejadian masih dalam penyelidikan, seluruh anggota masih melaksanakan untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya, penyelidikan sebenarnya. Sampai saat ini untuk di buka pelaku masih dalam penyelidikan, masih dalam pengejaran, semua anggota masih ada di lapangan. Dan antisipasi? Korban ditemukan di teras rumahnya dalam, di lencak itu katanya orang mati. Bagaimana saat tidur? Di balai, di balai di teras depan rumahnya. Dan posisi masih dalam posisi tertidur, posisi miring pada saat itu. Dan situasi di TKP seperti apa sekarang? Sampai saat ini TKP di sekitaran TKP, situasinya masih terkendali. Dari Polres Bangkalan sudah menerjukan anggota untuk mengamalkan situasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.